Eits, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih, happy and joy! Hai guys, kembali lagi sama aku, Kiren. Nah, jadi hari ini tuh nggak drama dulu ya, alias vlognya aku. Jadi vlog kali ini tuh kayak keseharian aku gitu, dari jam segini sampai malam nanti, oke? Nah, jadi selesai ini aku mau pergi ke suatu tempat, ya ikutin aja ya. Oh iya, BTW ini aku baru pulang sekolah dan sedikit pamer Rezik. Nah, jadi ini topi yang aku pakai dari Bang Daniel, kado Natal kemarin itu lho. Oke, tanpa banyak kecot, langsung aja. Ini aku mau ganti baju dulu ya, selesai itu aku mau ke toko mainan buat beliin mainan untuk Lisa, kado Natal kemarin. Padahal kan udah lewat, tapi dia tetap nagih guys. Hitung ya, satu, dua, tiga! Oke, udah selesai. Nah, langsung aja ya, kita pergi. Oh iya, kita nih apa? Naik motor aja lah, ya kali. Nanti masalah jatuh itu belakangan aja dah. Jadi aku cuma punya duit segini, hasil nyolong duit mama nggak bercanda. Nah, jadi ini hasil tabungan aku deh, satu bulan. Oke, langsung aja. Let's go guys! Let's go guys! Finally guys! Kita udah sampai di toko mainannya. Semoga aja nanti murah-murah ya kan. Takutnya nggak cukup lagi. Permisi mbak! Eh, selamat datang di toko kami kak. Silahkan dipilih-pilih ya. Iya, makasih ya kak. Oh my god guys, ternyata pembelinya masih aku. Canggung banget nggak sih kalau sendirian? Nah, ini dia. Kita mulai dari rang yang ini ya. Kita lihat-lihat aja dulu, siapa tau ada yang cocok. Hmm, kayaknya nggak cocok sih mobil-mobilan. Semua rak udah aku lihat. Tapi belum ada yang cocok. Eh, nah rak itu belum tuh. Langsung aja lah ya. Uh, look at this. Ini tuh mainan paling aku impikan loh dari kecil. Tapi nggak kesampaian. Soalnya harganya mahal. Ini berapa ya harganya? Nggak ada harganya di sini. Tanya mbaknya aja lah dulu. Mbak, permisi. Boleh nanya nggak? Boleh, kak. Boleh. Mau nanya apa nih, kak? Ini loh, mbak. Mainan ini harganya berapaan ya? Oh, iya, iya. Nah, yang pertama itu kak harganya Rp40.000. Nah, yang disebelahnya lagi itu Rp50.000. Jadi cuma beda sedikit aja lah. Gimana, kak? Hah? Yang serius aja nih, kak? Nggak salah ngomong kan? Perasaan kan beli tuh harganya ratusan ke atas gitu, kak. Nah, bener, kak. Jadi nih, kakak tuh datangnya tepat waktu banget deh. Soalnya ini tuh promo cuci gudang akhir tahun. Jadinya semua bisa diskon sampai 50%. Bahkan lebih. Jadi aman deh semuanya. Oh, iya, iya, kak. Makasih ya. Kalau begitu, aku mau beli yang ini. Yang ada rumah-rumahnya ini. Nah. Itu aja, kak. Masih banyak loh yang bagus-bagus. Contohnya ini nih. Nah, lampu tidur ini. Cantik banget lah pokoknya warnanya. Nah, jadi lampu tidur ini berbentuk hati yang indah seperti hati aku yang dulu sebelum di-ghosting dan disakiti. Dan tenang, kak. Harganya juga mendukung, kak. Jadi aman lah pokoknya. Eh. Detik waktu terus berjalan, berhias. Bruh. Eh. Yang sabar ya, kak. Jangan semangat. Tetap menyerah. Eh, salah tebalik. Maksudnya, jangan semangat. Eh, salah. Iya, iya, kak. Gak apa-apa. Aku tahu kok maksudnya. Yaudah, kalau gitu bawa ke kasir ya. Kita tunggu dihitung dulu, guys. Semuanya 50 ribu, kak. Apa ada tambahan lagi? Udah, mbak. Itu aja. Oh, iya, lupa. Langsung dibikin ke buku kotak kado aja lah, biar langsung dikasih ke orangnya. Oh, siap-siap. Tunggu sebentar ya, kak. Hai, kak. Ininya udah selesai nih, udah selesai dibungkus. Dan harganya tetap 50 ribu aja tanpa harga tambahan. Hey, guys. Ini aku udah di luar, udah selesai. Nah, selesainnya aku gak langsung pulang. Alias, aku mau ketemu Maki sama Siska dulu. Let's go. Wee! 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 Berlama-lama kemudian Sampai di tempatnya, guys. Tapi aku gak melihat orang Maki sama Siska. Dimana ya orang itu? Eh, itu orang itu gak sih? Coba kita samperin aja deh. Hai! Kami udah nunggu kau lama loh. Kok baru datang? Iya, maaf ya, Wee. Soalnya aku tadi mampir ke tempat dulu. Gak apa-apa. Sans-sans ya, Sans. Yaudah ya, kita cari mejanya. Say hey! Hai-hai semuanya! Udah mau tahun baru nih. Udah pada punya pacar belum? Belum. Lemah. Gak usah sok nyindir. Kita gak kenal. Tapi ya, Wee. Aku itu udah punya pacar loh. Coklat mau nengok gak? Hih, iya betul kau. Mana coba tunjukkan kalau betul? Nih! Tuh kan udah saya dugong. Maki mah mana bisa dipercaya. Huuu, Ren! Coba tengok di belakangmu. Itu Bang Daniel loh. Tengoklah. Mana? Itu, itu, itu yang pake baju coklat. Eh, tapi ngapa duduk sendirian aja ya? Terus itu di depannya bangkunya kosong. Dan ada makanannya juga. Apa jangan-jangan? Hih, gak mungkin, gak mungkin. Apa jangan-jangan dia janjian sama cewek lain? Hih, jangan gitu. Dia itu punya aku. Jangan diambil. Nanti aku kayang. Hualah, ternyata adek tercinta, toh. Selamat kau, Ren! 346 menit kemudian. Halo guys, ini aku udah sampai di rumah. Dan sekarang aku mau ngasih kadonya nih. Tapi, dengan cara, kadonya diletakkan di atas kasur. Habis itu nanti udah datang deh. Nah, itu dia. Sengaja aku kasih nama sih, biar gak salah sasaran. Soalnya si Azra suka masuk-masuk kesini tuh. Eh, eh, eh. Kayak ada suara langkah kaki nih. Run, Besti. Run, aku mau nyari tempat persembunyi dulu guys. Sudah. Ren! Kau dipanggil mama. Lah, ada kado. Untuk Lisa. Bukan untukku. Ah, terobos aja lah. Mari kita buka. Woy, itu bukan untukmu. Berhenti di tempat. Jangan kau buka-buka itu. Itu bukan untukmu. Yeay. Lah, ini kan punya Lisa. Bukan punyamu. Iya, memang. Untuk Lisa. Tapi itu dari aku. Tuh, jangan dibuka loh. Kau itu loh. Iya loh, taunya aku. Tau lesewut bawel. Hmm, kubilangkan lah sama Lisa. Biar gak surprise. Eh, Azra kampret. Yaudah guys, kalau gitu. Nanti kita ketemu lagi. Waktu udah ada suara langkah kaki lagi. Dua jam kemudian. Hihi, aku barusan aja dengar suara langkah kaki guys. Oh my God. Sebentar lagi kayaknya datang nih. Aku kenal. Kayaknya ini suara langkah kakinya Lisa sih ya. Kak, mensal juga. Lah. Gak ada orangnya. Hah? Wah. Yes. Akhirnya berhasil guys kali ini. Yeay, misi selesai guys. Nah, sekarang dia itu suka sama hadiannya. Woy, selamat Natal. Woy. Selamat Natal. Kak, aku bawa keluar ya. Oke guys, sampai sini dulu ya. Nah, untuk sore ini. Dan kita ketemu lagi nanti malam. Bye. Berlama-lama kemudian. Oke, ini udah malam. Tapi, aku lupa rekam waktu kegiatan aku lainnya. Dan ini udah mau tidur aja. Dan, oh iya guys. Aku mau nunjukin nih ke kalian. Oh iya guys, aku mau ngasih tau. Jadi tadi kan waktu aku lagi makan. Tiba-tiba. Badai salju dong. Jadi, saljunya itu turun banyak banget. Besok sih fix gak sekolah. Nah, pasti juga besok saljunya bakal banyak banget. Di atap rumah lah. Di situlah. Nah, ini dia guys. Wuh, mantap. Besok gak sekolah. Yeay. Dan aku yakin. Bentar lagi pasti bakalan ada info di grup WA. Kayak gini. Anak-anak, besok kita gak sekolah. Dikarenakan ada badai salju. Yeay. Besok pasti menyenangkan banget. Gak sabar. Oke deh. Kalau begitu guys. Ini segini dulu ya. Kita sambung lagi kapan-kapan. Alias di next, next, next vlog. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.